Sistem Pendidikan Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Pertama, Jerman Jerman melarang homeschooling Kecuali sang anak memiliki keterbatasan fisik Dan tentunya harus sesuai izin pemerintah Hal ini sudah tertuang menjadi peraturan wajib di Jerman Yang mengharuskan sekolah formal Dan mewajibkan anak usia 6-15 tahun untuk sekolah Bahkan, kalau ada anak yang sering bolos sekolah Bisa saja polisi akan datang dan mengantarkan anak itu ke sekolah Pemerintah Jerman juga menggratiskan biaya pendidikan Mulai dari SD hingga perguruan tinggi Anak-anak di Jerman hanya masuk sekolah sampai jam makan siang Tapi ada juga beberapa yang bersekolah sampai sore Nah, kalau sore ini hanya bisa diperuntukkan untuk pelajaran non-kognitif Seperti laraga ataupun pendidikan seni Jam sekolah di Jerman memang lebih singkat Karena Jerman lebih mementingkan cara belajar yang efisien Kedua, Jepang Di Jepang, gak ada yang namanya ujian sampai mereka kelas 4 atau berusia 10 tahun Mereka meyakini bahwa tujuan 3 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menghakimi pengetahuan atau belajar anak Melainkan, mereka fokus pada pembelajaran sopan santun dan karakter diri Di akhir SMA, para siswa Jepang harus mengambil ujian yang sangat penting dalam menentukan masa depan mereka Siswa dapat memilih salah satu perguruan tinggi yang mereka inginkan Tentunya, dengan persyaratan skor tertentu Jika siswa gak mencapai skor tersebut Mungkin, mereka gak akan masuk perguruan tinggi Persaingan untuk masuk universitas di Jepang sangat tinggi Dan hanya 76% yang melanjutkan pendidikan setelah SMA Siswa di Jepang juga udah diajarkan untuk mandiri sejak kecil Misalnya, siswa prasekolah atau pentekah Sudah diajarkan untuk berangkat dan pulang sekolah sendiri Dan juga nih, gak ada petugas kebersihan dan membersihkan kelas Jadi, para murid sendiri yang harus membersihkan kelas sepulang sekolah Ketiga, Korea Utara Meskipun sangat tertutup, ternyata pemerintah Korea Utara sangat memperhatikan pendidikan penduduknya Faktanya, dikutip dari New York Times yang dilansir dari penelitian An American and North Korea Pledging Allegiance to the Great Leader Persentasi melek huruf di Korea Utara mencapai angka 99% Pendidikan di negara ini memang dikendalikan oleh pemerintah Hal ini membuat anak-anak di sana gak perlu mengeluarkan biaya apapun Gak hanya mendapatkan fasa saja Partiswa juga mendapatkan seragam dan buku panduan secara gratis Para murid di Korea Utara diwajibkan untuk mempelajari geografi tokoh-tokoh penting dalam dunia politik Dan juga bahasa Rusia Pemerintah Korea Utara hanya mewajibkan warganya bersekolah hingga sekolah menengah pertama aja Atau selama 11 tahun Dengan melalui 1 tahun prajenjang sekolah atau 4 tahun pendidikan dasar Dan 6 tahun pendidikan menengah Keempat, India Bicara soal unik, gak lengkap nih rasanya kalau belum bahas pendidikan di India Sekolah ini tercatat di Guinness Book of World Records Sebagai sekolah terbesar di dunia dengan jumlah siswa 52.000 orang dan 1.050 kelas Sekolah ini terdiri dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah Orang-orang India juga sangat ahli dalam bahasa Inggris Hal ini disebabkan lamanya penjadian Inggris atas India Sehingga menjadikan bahasa Inggris melekat pada kehidupan sehari-hari mereka Sekolah juga mewajibkan menggunakan bahasa Inggris Kunikan lainnya Dilansir dari countryeconomy.com Dana negara untuk sektor pendidikan di India hanya sekitar 11% Lebih rendah dibanding Indonesia yang 20% Namun, terbukti India menjadi negara yang jeli dengan perkembangan zaman Yang menyebabkan India banyak berinvestasi pada perusahaan IT Di India, tingkat pengguna smartphone dan internet 6 kali lebih banyak dibandingkan Indonesia Meskipun ukuran wilayah India terhitung 2 kali lebih besar dari Indonesia Ini menunjukkan bahwa teknologi tersebar lebih merata Dengan populasi negara terbesar kedua di dunia Orang India banyak yang keluar negeri dan sukses memimpin perusahaan-perusahaan kelas dunia Menurut Pew, di 2016 di Amerika Serikat Sekitar 77,5% warga India memiliki gelar sarjana Lebih tinggi dibandingkan warga negara lain Bahkan jauh lebih besar dari warga kelahiran Amerika asli yang hanya 31,6% Ini membuktikan kalau orang India juga memiliki kegigihan yang tinggi untuk belajar Kelima, Finlandia Kalau di Jepang nggak ada ujian sampai kelas 4 Di Finlandia, nggak ada ujian sama sekali kecuali ujian matrikulasi nasional Ujian ini pun bersifat opsional dan hanya diselenggarakan untuk siswa di akhir tahun ke-12 sekolah Di Finlandia juga nggak ada kompetisi Justru, para siswa diajarkan untuk bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan nggak ada sistem ranking Selain itu, Finlandia juga anti ngasih banyak PR banyak-banyak Para siswa hanya boleh diberi PR yang bisa dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 30 menit Pendidikan di Finlandia juga gratis dari sekolah dasar hingga kuliah Profesi guru di Finlandia juga sangat dihormati Dan melalui kualifikasi yang ketat Wah, nggak heran ya kalau Finlandia jadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia Kelima, China China menjadi negara dengan jumlah PR terbanyak Selain harus mengerjakan PR menumpuk dari sekolah Siswa di China pun harus mengerjakan tugas yang diberikan di tempat les Dan mereka rata-rata bisa menghabiskan 14 jam selama 1 minggu hanya untuk mengerjakan PR Namun, berdasarkan tingkat kemampuan membacanya, murid-murid di Beijing, China berada di peringkat paling atas dibandingkan dengan murid-murid di negara lain Tingkat literasi anak muda di China bahkan mencapai 99,4% Sebelum memulai pelajaran, setiap siswa di China akan melakukan pemanasan dengan mengikuti instruksi guru olahraga Tujuannya nggak lain supaya tubuh tetap sehat dan lebih semangat untuk menjalani hari Siswa di China juga terbiasa untuk belajar sendiri Ketujuh, Amerika Serikat Sistem pendidikan di Amerika Serikat terdiri dari pendidikan dasar elementari selama 5 tahun Junior high school selama 3 tahun Dan senior high school selama 4 tahun Ketika siswa di Indonesia mendapat ijazah ketika lulus SMA Tapi di Amerika langsung mendapat gelar diploma lupakaian yang digunakan selama sekolah juga bebas Mau pakai baju kaos dan lainnya juga boleh Karena memang bebas asal memakai baju dan juga bebas menggunakan sandal atau sepatu Nah, itu dia 7 sistem pendidikan terunik di berbagai negara Sistem pendidikan dari negara mana nih yang kira-kira bisa diterapkan di Indonesia? Tulis di komen ya dengan hashtag Sistem Pendidikan Unik Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya ada tinggalan konten seru lainnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya